K. Polres Kerinci melakukan monitoring penyerahan kotak suara atau logistik pemilihan umum tahun 2024 dari PPS Kepanitia Pemilihan Kecamatan, sekaligus mengecek keamanan di setiap kecamatan dan mengecek keberadaan personil Polres Kerinci yang telah ditugaskan di PPK. K. Polres Kerinci, AKBP Muhammad Mujib melakukan monitoring penyerahan logistik pemilihan umum tahun 2024 dari Panitia Pemungutan Suara atau PPS Kepanitia Pemilihan Kecamatan atau PPK di dalam Kabupaten Kerinci. Kunjungan ini juga sekaligus mengecek untuk memastikan keamanan di setiap kecamatan pasca pemungutan suara pemilu legislatif dan pilpres. K. Polres juga mengecek keberadaan personil Polres Kerinci yang telah ditempatkan di setiap kecamatan, guna untuk menjaga keamanan hingga pleno di tingkat kecamatan selesai. K. Polres Kerinci, AKBP Muhammad Mujib minta agar saat pleno berlangsung dapat berjalan dengan aman dan lancar. Ia juga menyebutkan sejak pemungutan suara hingga saat ini tidak ada kejadian yang menonjol yang mengganggu ketertiban dan keamanan di wilayah hukum Polres Kerinci. Ia juga mengecek ke PPK-PPK yang memang untuk logistik dari PPS hari ini semua bergeser ke PPK. Jadi ingin memastikan keamanan yang ada di PPK-PPK, keberadaan personil yang saya roting di PPK-PPK untuk mengamankan kegiatan nanti saat pleno di PPK, itu yang saya laksanakan agar pelaksanaan pemilu ini berjalan aman, lancar, dan damai. Pemungutan suara sampai hari ini belum ada kejadian yang menonjol yang mengganggu keamanan dan ketertiban yang ada di wilayah hukum Polres Kerinci. Ia menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Kerinci mari sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, serta mendukung apapun hasil dari pemilu tahun 2024 ini. Untuk itu, Kapolres mengajak bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun bumi sakti alam Kerinci. Tim Liputan BTV melaporkan dari Kabupaten Kerinci. Terima kasih.